Oke, bertemu kembali dengan teknisi abal-abal dari khas Indo-MRO. Saya akan mencoba untuk memperbaiki servo drive tipe SD-S100 produk dahau, servo untuk sub motor. Kendala menurut pemilik, keluar error 11, error 14, nah seperti ini, error 14 sebenarnya permasalahan ada di parameter setting, ada error 11 juga kendala di sensor panas yang ada di servo motornya. Ini ada sensor untuk kontrol panas ya, panas kalau melebihi daripada sekian derajat dia akan keluar error untuk pengamanan di motor servo. Baik, saya akan coba untuk perbaiki dulu yang error 14, error 14 ini kita bisa setting ulang lah, setting ulang, kita akan setting ulang, coba, enter. Sekalian, kalian bisa lihat untuk parameter setting yang akan saya siapkan dikhususkan untuk mesin-mesin produk dahau ya, disesuaikan untuk mainboard 870, 850, E600 sama. Disini ada pilihan, par000, enter, isi dengan 32, enter lagi, par01, 17, Ini silahkan dicatat atau nanti kalian bisa download, ada di bawah video, ada di deskripsi silahkan. Bagi yang sudah menjadi member di level 2, level 3 gratis ya, untuk passwordnya bisa dilihat di tab komunitas khusus yang sudah menjadi member. 0-2, 10, 0-3, 180, 0-4, 400, 0-5, 450, 0-6, 160, 0-7, 30, 0-8, 50, 0-9, 5, 0-10, 20, 0-11, 300, 12, 120, 13, 80, 14, 10, 15, 30, 16, 30, 17, 5, 12, 18, 160, 19, 100, 21, 21, 21, 75, 22, 100, 23, 12, 24, 0-25, 0-26, 0-27, 1-28, 0-29, 1-30. 30, nah ini dia, ini yang tadi keluar error 14, kita ubah jadi 1, oke. 31, 1, 32, 0, 33, 0, habis. parameter setting, ada 33 item, dan ini sudah selesai, oke. Setelah perubahan, kita tekan model, disini ada eeset, maksudnya ini untuk menyimpan di eeprom. eeset, enter, tekan, naik, sampai berjalan, oke, sampai keluar finish, berarti parameter setting tadi sudah disimpan. Oke, kita matikan dulu. Ini agak lama, kita hidupkan lagi. Error 14 sudah hilang, dan disini ada error atau F11. F11 itu, sensor panas belum terpasang, jadi kalau keluar error 11, berarti sensor panas, mohon di cek. Atau juga di belakang serpo, ini kan ada kipas angin ya, ada kipas angin, ada pen, mungkin mati, silahkan diperiksa. Oke, kita masukkan kembali, untuk sensor panas di motor serpo, dan kita matikan dulu sebentar. Ini agak lama, karena kapasitornya benar-benar cukup besar ya. Oke, kita hidupkan kembali. Baik. Kini error 14 dan error 11 sudah hilang, dan kita akan coba ke tes speed di bagian motor serpo, atau jog, jog istilahnya. Oke, untuk jog, silahkan tekan mode, tekan enter, tekan mode, naik, mode satu kali lagi, naik, cari jog, mode jog, nah ini dia, enter, jog enable, enter, naik ke satu. Masuk ke J speed, tekan tombol ke atas, enter, naikkan, dan lihat di motor serpo, dia akan berputar, kita naikkan lagi, kecepatan. Oke, berarti untuk permasalahan serpo drive ini sudah selesai, dan motor serpo sudah berfungsi dengan normal. Cara jog dan speednya juga seperti barusan, atau silahkan nanti download untuk parameter secara lengkap di deskripsi video. Baik, untuk menghentikannya, tekan enter, cari jog, jog enable, enter, pindah ke 0, enter, dan motor serpo berhenti. Baik, rekan-rekan seperti itu untuk permasalahan serpo drive, tipe SD, S100, produk dahau untuk mesin boarder. Sampai ketemu lagi di permasalahan yang lainnya. Terima kasih. Salam.